Intro Di tengah hujan kritik seiring banjir yang tak kunjung usai di Jakarta, kesempatan Anis Baswedan untuk kembali menukangi bukota turut menjadi perbincangan. Banjir seakan menjadi pintu masuk untuk menguliti kinerja Anis. Kena tirapur merah selalu didapat siapapun sosok yang memimpin Jakarta saat musim hujan tiba. Pertanyaannya, akankah garis tangan Anis tetap mengantarkannya ke kancah nasional? Bila dirinya tak lagi memiliki panggung, kalah pilkada kembali digelar 2024. Sebab 2 tahun tak menjabat, nama Anis bisa tenggelam. Sementara pesaingnya bebas bermain peran dengan panggung yang masih terbuka lebar. Saya Kamarati Kusuma, Anda menyaksikan Cover Story 1. Pilgub DKI yang baru akan digelar pada 2024 mendatang, berpotensi meninggalkan Anis 2 tahun tanpa panggung politik. Yang pertama kita bisa melihat memang Pak Anis Baswedan ini unggul ya. Angkanya unggul, dia selalu nomor 1. Tetapi dari berbagai skenario yang kami jalankan, maksudnya skenario pertanyaan ya, baik dibantu oleh kosioner maupun tidak, dia selalu nomor 1 tetapi selalu di bawah 50 persen. Setiap riak berkecipak di ibu kota, nama Anis acap menarik lembaga riset untuk menguji tingkat keterpilihan Anis. Kini pun sederet nama mencuat membuntuti Anis. Diakui dengan jabatan yang masih melekat, para pesaing Anis leluasa memoles pamor mencuri hati rakyat TKI. Sebut saja Tri Risma hari ini dengan kursi Menteri Sosial, Basuki Cahyapurnama sebagai Komisaris Utama Pertamina, atau Gibran Raka Buming Raka yang menjadi wali kota Solo. Sementara ketika tak lagi menjabat dan dengan status petahana tak lagi memiliki kuasa anggaran, torehan Anis selama 5 tahun menahkodai ibu kota bisa saja satu persatu dikuliti untuk menggeroboti hati pemilih warga DKI. Akankah Anis mampu melewatinya? Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kehususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, DKI diberi keistimewaan untuk menggelar pilkada melalui dua putaran. Dalam Pasal 11 disebutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dengan santernya, sejumlah nama yang digadang-gadang bakal ikut dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta, boleh jadi pesta demokrasi di ibu kota bakal diikuti lebih dari dua pasangan calon. Cajak pendapat terbaru yang digelar oleh lembaga media nasional Median mendapati elektabilitas Anis Baswedan bersaing cukup ketat dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam skenario head to head, Anis sebagai petahana hanya unggul 9 persen dibandingkan Risma. Yang pasangannya yang terdekat itu adalah Bu Risma. Kalau kandidatnya itu lebih dari dua, itu kita bisa melihat suara Bu Risma itu di angka sekitar 20-an persen. Bahkan selisihnya itu double digit. Tetapi, kalau misalnya ternyata hanya dua pasang, artinya head to head begitu ya, antara Pak Anis dan Bu Risma, itu ternyata selisihnya single digit. Selain Menteri Sosial Tri Risma hari ini, masih ada sederet nama yang dimungkinkan bakal menjadi pesaing Anis Baswedan di Pilgub mendatang. Mulai dari pasangannya dalam Pilkada DKI lalu yang kini masuk jajaran Menteri Jokowi, Sandiaga Uno, kedua rivalnya Ahok dan Ahaye, hingga sang wakil gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Di tengah polemik Undang-Undang Pilkada yang hampir pasti tidak direvisi bersama Undang-Undang Pemilu, rumor yang tak kalah menarik turut menyeruak. Sikap pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Pemilu pun disebut-sebut demi memuluskan Jalan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilkada DKI 2024. Meski tegas di bantah istana, nyatanya tak serta-merta menghilangkan kabar yang terlanjur berhembus. Sulit untuk menjawab posisi Gibran sekarang karena dia belum memerintah, kita belum tahu publik itu puas atau tidak. Kalau ternyata puas, nah berarti semua diskusi kita, dia bisa maju atau tidak, nah itu mungkin. Tapi kalau ternyata kurang happy ya, situasinya sebaliknya begitu. Dengan banyaknya nama yang bermunculan, mampukah Anies Baswedan mempertahankan singgah sananya? Apalagi, bila Pilkada jadi digelar pada 2024, Anies praktis tidak memiliki panggung politik setelah tahun 2022. Di tengah riuhnya prediksi peta politik Pilgub DKI, peluang Anies Baswedan untuk memaju di Pilpres pun tak bisa dinafikan. Mungkinkah bukan kursi DKI 1 lagi yang diincar Anies, melainkan kursi RI 1 yang jadi targetnya? Bila Pilkada jadi digelar 2024, jalan mana yang akan dipilih Anies? Sebab saat bersamaan, ada pentas pemilihan presiden, dan namanya pun, santar disebut-sebut sebagai calon kuat suksesor Joko Widodo. Akankah Anies menanggalkan DKI dan mengejar mimpi lebih tinggi? Nama Anies Baswedan seolah terpelihara harum. Biarpun di depan hidung berseliweran kritik maupun buli, tapi 3 tahun menukangi ibu kota, Anies masih saja sanggup menjaga popularitasnya. Bahkan, andai Pilkub DKI di gelar hari ini, Anies pun masih dijagokan menang. Itulah bunyi survei yang dirilis lembaga riset median belum lama ini. Ada dua alasan utama orang memilih Pak Anies ini. Orang melihat bahwa beliau bekerja sangat keras dalam menangani COVID-19, yang kedua, Pak Anies ini dianggap representasi dari kelompok-kelompok Islam, Islamis yang ada di Jakarta, jadi pro-Islam. Nah, itu dua alasan utama kenapa orang-orang itu memilih Pak Anies. Survei ini diambil sebelum banjir seperti ini ya. Tetapi kalau publik ikut dengan logikanya Pak Anies Baswedan, menyatakan bahwa setelah sehari kemudian bisa surut, dan publik ternyata oke-oke saja dengan itu, ya mungkin elektabilitasnya akan bertahan. Tapi persoalannya bukan sekedar prediksi hari ini, melainkan 2024 mendatang. Bagaimana pada 2024 itu Anies memanfaatkan peluang, entah kembali sebagai gubernur DKI atau sekalian maju pilpres? Sedangkan, bila periode ini Anies purna tugas pada 2022 mendatang, lalu apa yang bisa diperbuat Anies untuk mempertahankan tingkat keterpilihannya pada 2024 nanti? Tidakkah di masa kosong seperti itu, sosok potensial sekalipun berpotensi dilupakan publik? Berbekal tingkat keterpilihan yang dinilai meyakinkan pada saat ini, peluang Anies maju lagi ke DKI 1 maupun pilpres 2024 sama-sama terbuka. Meski begitu, perlu dicermati pula, bila sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi pesaing Anies, satu persatu bermunculan. Pertanyaannya, lalu, manakah peluang Anies yang lebih besar untuk menang? Nyagup atau nyapres kah? Jadi memang di mana-mana kalau kita bicara tentang pilkada, umumnya, umumnya begitu ya, petahana itu memang selalu dalam posisi yang lebih kuat begitu. Tapi itu semua akan tergantung dari bagaimana publik menilai kinerja petahana tersebut seiring berjalanan waktu.